Hi everyone, welcome back to my youtube channel, Zeziknesia Education Oke, saya meminta maaf beberapa hari terakhir ini, sudah lama ya saya tidak update video seputar LPDP ataupun yang lainnya Karena setelah saya pulang bertugas dari Papua itu, kebetulan ada banyak pekerjaan yang harus segera saya selesaikan Dan ini juga sekarang saya kebetulan sedang latsar ya, sedang latsar CPNS Jadi, dan tugasnya agak lumayan banyak, jadi saya mencoba untuk menyimpatkan diri supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat juga Oke, nah hari ini teman-teman tanggal 4 Juli 2022, resmi beasiswa LPDP tahap kedua itu dibuka Nah, jadi bagi teman-teman yang kemarin terlewat masa daftarnya, kemudian yang belum mendaftar atau misalnya baru lulus gitu kan Yuk kita coba beasiswa LPDP di periode kedua ini, karena ternyata beasiswa LPDP di periode kedua ini agak ada banyak gitu kan beberapa jenis-jenisnya Nih, saya coba baca sharing ya kebijakan tentang beasiswa LPDP tahun 2022 ini Nah, jadi teman-teman yang nanti akan mendaftar ke beasiswa LPDP gitu kan pada saat periode pendaftarannya Silahkan teman-teman masuk ke website beasiswa LPDP.kemenkeu.go.id Nah, silahkan masuk ke website tersebut, nanti disitu ada banyak pilihan gitu ya, ada banyak beberapa jenis pilihannya Nah, teman-teman untuk mendaftar itu teman-teman harus melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran Nah, tentunya masing-masing jenis beasiswa itu berbeda-beda, misalnya teman-teman mau mengambil beasiswa afirmasi Atau misalnya beasiswa targeted, atau misalnya beasiswa umum, itu masing-masing berbeda ketentuan dan berbeda standarnya pula Jadi, pastikan teman-teman bisa memilih jenis beasiswa yang sesuai dengan dan memenuhi persyaratan Lalu, teman-teman pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi Dan pastikan dokumen-dokumen pendukungnya ya, seperti surat rekomendasi, surat keterangan, atau surat yang terdapat pada tahun 2022 Jadi, artinya kalau misalnya teman-teman sudah daftar di tahun 2021, dan suratnya yang lama, silakan diperbarui Misalnya surat rekomendasi, rekomendasinya 2021, silakan diganti, minta ulang, dan untuk surat rekomendasi tahun 2022 Nah, pastikan untuk pendaftaran beasiswa periode kedua ini adalah mulai sekarang, ini 4 Juli sampai dengan 5 Agustus Sekali lagi, 4 Juli sampai dengan 5 Agustus Jadi, hanya satu bulan saja teman-teman Manfaatkan waktu satu bulan ini untuk dapat mempersiapkan diri teman-teman Dan memasukkan dokumen-dokumen yang sudah siap Nah, lalu setelah proses pendaftaran, ada yang namanya seleksi administrasi Nah, seleksi administrasinya itu akan dilaksanakan tanggal 8-19 Agustus 2022 Nah, pada saat tahap seleksi administrasi ini Teman-teman nanti akan dicek ya, beberapa kelengkapan-kelengkapan yang sesuai Seperti tadi ya, surat rekomendasi, esai Biasanya, orang-orang yang google tahap ini itu adalah mereka yang belum punya Sorry, nilai IELF-nya itu belum sesuai Nilai bahasanya itu belum sesuai Kalau yang dalam negeri, misalnya TOEFL-nya belum sesuai dengan standar Atau, ada beberapa orang yang memalsukan dokumen dari bahasa tersebut Karena di seleksi PRD pertama, ada yang ketahuan Mereka yang memalsukan sertifikat bahasa Jadi, perlu berhati-hati ya teman-teman ketika men-upload beberapa dokumen Karena disitu akan dicek secara lebih detail Lalu, pengumuman hasil seleksi administrasinya tanggal 22 Agustus Wah, sangat singkat ya Lalu berikutnya, seleksi bakat sekolastik Nah, ini menarik ya Seleksi bakat sekolastik ini adalah 29 Agustus sampai dengan 10 September Nah, ini seleksi bakat sekolastik itu buat mereka yang belum memiliki LOA unconditional Atau yang mereka belum daftar ke perguruan tinggi Bagi mereka yang sudah daftaran, sudah diterima dan sudah mendapatkan LOA unconditional Mereka akan skip seleksi bakat sekolastik ini Jadi, akan langsung masuk ke seleksi substansi atau seleksi wawancara Yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan 4 November 2022 Dan, pengumuman hasilnya adalah tanggal 11 November 2022 Sudah sangat singkat ya Dari 4 Juli sampai dengan November Nah, teman-teman disini Untuk proses seleksi akan dilakukan dengan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah Terkait pandemi COVID-19 Katanya seperti itu Jadi, proses seleksi itu dapat dilakukan secara daring ataupun luring Atau bahkan hybrid ya Gabungan antara daring dan luring Kalau kemarin di periode pertama sih Menggunakan daring ya Jadi, wawancaranya melalui Zoom Jadi, teman-teman Tolong dipersiapkan secara maksimal Dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Nah, disini ada ketentuan perkuliahan Teman-teman perhatikan Kalau yang sudah memiliki LOA ya Kalau teman-teman di tahap kedua ini berlaku Untuk perkuliahan itu paling cepat bulan Januari Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah dapat LOA di luar negeri misalnya Lalu periode September Supaya LOA itu bisa digunakan Silahkan teman-teman coba defer Defer LOA ke tahun berikutnya Entah itu ke bulan Maret ataupun ke bulan September Silahkan disesuaikan Nah, lalu berikutnya adalah Untuk jenis-jenis beasiswa Yang pertama ada beasiswa umum ya Nah, beasiswa umum disini ada Beasiswa reguler dalam negeri Tahun 2022 Kemudian ada juga beasiswa reguler luar negeri Nah, kalau reguler ini untuk semua orang Mereka bisa ikut berpartisipasi Ada beasiswa propanding Kemudian beasiswa tujuan PT UD Perguruan tinggi utama dunia Yaitu beasiswa yang masuk kategori beasiswa umum Lalu masuk kategori beasiswa afirmasi Nah, ini perguruan tinggi tujuan beasiswa afirmasi dalam negeri Nah, kemudian beasiswa afirmasi Beasiswa Putra Putri Papua 2022 Kemudian beasiswa afirmasi luar negeri Beasiswa Putra Putri Papua luar negeri Gitu kan Lalu berikutnya ada beasiswa targetin Nah, targetin siapa? Mereka yang berprofesi sebagai PNS, TNI, dan Polri Nah, itu ada juru khusus ya Untuk beasiswa jalur targetin Lalu ada beasiswa kewirausahaan Lalu, oh iya tadi yang PNS, TNI, Polri dalam negeri Lalu ada PNS, TNI, dan Polri luar negeri Gitu kan Dan Seperti itu Nah, itu merupakan Jenis-jenis beasiswa yang dibuka di tahun 2022 Oke, teman-teman sudah siap Saya sudah membuat banyak video ya Tentang wawancara Tentang seleksi administrasi Hal-hal apa saja yang menggagalkan administrasi Lalu pertanyaan-pertanyaan wawancara detail Gitu kan Saya sudah siap di video sebelumnya Silahkan teman-teman tinggal scroll down ke bawah Kalau ada pertanyaan silahkan komen di video ini Atau kalau teman-teman ada topik yang perlu dibahas Seperti APDP Silahkan komen di video ini Saya akan coba bantu untuk browsing ya Untuk browsing Kemudian carikan informasinya Dan saya akan coba buatkan untuk video berikutnya Oke, teman-teman Good luck yang akan mencoba untuk beasiswa APDP Semoga berhasil Semoga sukses ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax